musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kembar kan semua-sempur baik-baik saja jadi kita lagi ngintai ada seorang bapak-bapak seorang bapak-bapak dan tadi kita juga udah nanya sama warga sekitar dia UDGJ itu bukan dan ternyata memang UDGJ nah saya tanya disini ada keluarganya atau enggak katanya enggak ada nanti semoga setelah kita upload video ini dan di-track sama bapaknya bukan dikenal sama keluarganya karena kata warga sekitar ini dia udah lama disini ini udah lama kita enggak tau ya berapa lama tapi yang pasti katanya udah lama ya udah itu bapaknya tuh lagi mainin apa ya ini lagi berkarya, lagi ngintir-ngintir Assalamualaikum Pak Pak, udah makan belum Pak? apa namanya? apa namanya? coba? coba? Bagas oh Pak Bagas Bagas, salah-salah dari mana? ini dulu, enggak apa-apa habis ini makan ya handphone ya, handphone yang siang lihat handphone ya tuh dadul banget handphone Pak Bagas, sudah makan belum? belum mau makan ha? kenapa? merokok nggak? merokok? ada rokok ada rokok? ada rokok nih ada rokok nih mau makan dulu atau rokok dulu? rokok dulu? yaudah ini kita ini makannya kita taruh aja rokoknya nanti biar kabung rokok kita distribusi ya ini rokoknya nih ini rokoknya nih nah, handphone rokoknya ya ini rokoknya nih udah mandi belum? belum bisa gak? ini lagi, lagi udah lama sih? udah tahu sih tapi emang udah lama sih belum ada rokoknya eh, belum katanya sih orang kampung Soono tapi nggak tahu ya ini belum jelas ya kita mau coba bersih gitu ya katanya karena dia ada kanan-kanan sih suka ngobrol tapi ya, tadi kita ngobrol kalau ada kemana gitu kalau misalnya ada kita pinta keras kembali oh ini ya oh ini ya ini aja ini aja ya ini aja ya coba ya coba dulu ya ini gak apa-apa di sini? gak apa-apa sih ini halir hari oh, iya iya tapi dia kalau kemarah itu coba ini lepkan-lepkan gak apa-apa terima kasih ya Bu ya biar bersih ya biar bersih karena udah mau kuasa itu panjang banget main bola di mana? oh, iya tuh tuh, ini jendol nih main bola di mana oh, iya iya harus cepat diobatin ini kalau kayak gini tulangnya kayak gini tuh gak jalan oh, iya iya ini dipotong dulu boleh ya? wah, lama saya lima 15 tahun meneritain lagi 15 tahun meneritak? iya, ini ngebaliknya belum bisa ngeri malam tuh mau dibalikin mas saya enggak tahu lah Pak Abes, keluarganya di mana? aduh, enggak ada aja di mana keluarganya? kalau dari Kampoja mungkin ada ke dalam Kampoja? Kampoja mah luar nek lihat tuh udah, bukan lanjut ke rumah tuh udah, lanjut lagi rupanya lanjut lagi rupanya coba lihat kaki-kaki nah, ini rambut yang kotor tuh rambut yang kotor tuh, lihat kalau di Kampoja di Mone kan cuma penyerbangan bingkatan doang ya? banyak ketombe kata seberang kotor sana kan cuma hanya terapai chicos, tuh ya, iya jangan berapa di sini cámara ini cuma besar banget ada truang ya udah, nanti mandi ya mandi dijemur ramutnya pake habum-habutnya ... nah Pak Abas nanti mandi ya Pakai sampo ini Kita pakai sampo dari Scarlett Jadi ini ada Sampo dan conditioner Ini produknya bagus nih Pak Jadi nanti Pak Abas pakai sampo ini Nanti Pak Abas nih rambutnya Ini nih ketombe-ketombe Nanti pakai sampo dari Scarlett Nanti biar hilang semuanya Ini bisa menghilangkan ketombe Menghilangkan Minyak-minyak berlebih yang ada di kepala Bapak bukan minyak-minyak nih Nanti biar hilang minyak-minyaknya Terus nanti Supaya kutu-kutu juga gak ada Nanti setelah pakai sampo Itu terasa lebih segar Lebih fresh dan lebih berkilau Jadi kita coba Pak Abas Sampoan Pakai Pakai apa? Pakai dari Scarlett Oke? Oke gak? Saya juga sama Sehari-hari saya pakai ini Pakai Scarlett Jadi Nanti kita tetap dingin ya Bisa Bisa pas dingin juga Fresh nanti ya Nanti rambutnya biar fresh ya Nanti setelah pakai sampo Baru ada kondisoner juga Sama Manfaatnya juga sama Bikin rambut Bikin rambut tetap berkilau ya Walaupun dipanas-panas kayak gini ya Pak Abas ya Ada wanginya juga Ini wanginya Sangat harum Fresh ya Yaudah bisa pakai Jadi Scarlett yuk Coba yuk Yuk Kita mandi ya Nah Jadi teman-teman Pak Abas sudah Ganti Pake sabun Kusok gigi Nah sekarang tinggal pakai sampo ya Berhubung Pak Abas Gak mau dicukur rambutnya Jadi kita pakai sampo dari Scarlett Nah Scarlett ini Jadi Biar nanti Pak Abas Ketombengnya Hilang semuanya Yang ada di sini Karena itu membantu banget Jadi nanti kotoran-kotoran yang ada di Rambut Pak Abas Itu bisa hilang Terus bisa juga nanti Tetap berkilau rambutnya ya Jadi nanti Teman-teman Pakai ini juga nanti Biar bisa Tahan lama Lebih fresh lagi gitu loh Jadi kita coba aja langsung Pak Abas ya Pakai ini ya Bisa nanti Karena Pak Abas Gak mau diganti Ini ya Ini ya Wanginya juga Enak wanginya nih Pak Abas Enak gak wanginya Pak Abas? Enak kan? Ini ya Coba lihat di sini dulu ya Kita go so justin ya Nanti Saya juga pakai ini Pak Abas Kalau mandi Jadi Pak Abas juga nanti Rambutnya biar tetap wangi Oh wanginya mantep nih Ini Ini Menilangkan Semua kotoran-kotoran yang ada di Dalam rambut sampai ke akar-akarnya Pak Abas Enak gak? Nyaman kan? Nyaman sobat Pak Abas tuh Ini Pak Abas di treatment nih Disini nih Pakai Scarlett Whitening Enak tuh Nanti kita lihat before afternya Tadi kan sebelumnya itu Pak Abas itu Sebelum pakai sampo dari Scarlett Itu Pak Abas Banyak ketombe-ketombe kecil Nanti setelah Kita sudah selesai sampo ya Nanti kita lihat Apakah masih ada atau tidak Dan saya bisa pastikan bahwa Tidak ada ketombe lagi di rambutnya Pak Abas Ya Kita Dilan Alhamdulillah Pak Abas sudah mandi nih Segar gak Pak Abas? Segar gak? Segar dong Ini pakai baju koko ya Puasa gak? Enggak puasa Tadi kan udah merokok ya Jadi Pak Abas ini udah Mandi udah bersih Dan Setelah Mandi dan bersih Pak Abas Pak Abas Mau kemana lagi sekarang? Pak Abas Hah? Mau duk disitu aja? Oh yaudah Yaudah Sekarang ini udah bersih Tadi sudah pakai sampo dari Apa namanya? Scarlett Dari Scarlett dingin kan? Fresh kan? Udah pakai sampo nya Sekarang kita pakai Conditioner nya ya Jadi Pak Abas Biar Makin fresh Oke Kita coba Bismillahirrahmanirrahim ya Kita tuangkan sini Oke Kita tuangkan Baru nanti pakai dari Ujung kepala Sampai Ujung rambut Pakai nya Mantep Pak Abas Abis ini makan dah Mantep Mau rokok lagi gak? Rokok lagi mau gak? Kan wangi kan Kalau kayak gini kan Ini wanginya Wangi sedap malam teman-teman Jadi wangi Bunga dari Frame Rose Mantep ini bisa dikonsumsi juga Buat Cewek maupun cowok Lebih wangi Kalau misalnya kamera bisa Mencium wanginya Wangi gak? Coba Tanya wangi gak? Wangi Dari Scarlett nih Mantep Bilang Mantep Scarlett Mantap dong Coba lihat Lebih ganteng gak Pak Abas? Lebih ganteng dong Ya udah Karena mau beli rokok lagi gak? Mau beli rokok lagi ya? Ya udah Jadi Biasanya kan kita juku rambut nih Juku rambut ODGJ ODGJ Biar botak Tapi ini karena Pak Abas nyambung Diajak ngobrolan Tadi juga Menolak Mau diajak Juku rambut Menolak Mungkin karena Ini hand body Ini kelebihan dari pendingin Karena ini tau tuh lebih ada orang aring ya? Betul Ini bukan hand body Ini sampo Oh iya tuh Sampo Oh iya pas ya Iya kan? Plas kan? Mantep kan? Ya udah Mantep kan? Mantep tuh Ya udah Tidak Apa? Enak dingin kan? Enak dingin kan? Dibakar gak? Dibakar gak? Dibakar gak? Fresh luar biasa kan? Mantep Dari skaret Lebih hot Lebih hot Lebih hot atau lebih fresh? Sama aja lah Sama aja Yaudah Tapi seger gak rambut? Ya enak Wangi Wangi kan? Mantep Jadi Pak Abas udah seger Udah wangi Udah ganti baju semuanya Udah baru ya Pak Abas ya? Ya itu lebih namanya Ya itu lebih namanya Bilang apa? Ya itu lebih namanya Lebih namanya Bilang apa? Terima kasih banyak Sama-sama Yaudah Pak Abas Itu ada Ada makanan Nanti makan ya Jadi teman-teman Yang kenal sama Pak Abas Di sini Di sini Pak Abas ada Di mana nih? Di perumahan apa ini ibu? Pulau Bali kali ya? Hah? Di Pulau Bali kali ya? Di Puri Pasunan Pulau Bali bukan? Di Puri Pasunan Pak Abas ada di Depan Tukang kue Dan fotokopi Sama tukang servis Kipas disini Teman-teman Yang tahu Terkenal sama keluarganya Ini namanya Pak Abas Pak Abas rumahnya dimana? Ini apa? Pabuan Datu Pabuan Datu Suka Bumi Ya Benar Benar Ya Bogor Cibinong Lah Pabuan Datu Suka Bumi Bogor Cibinong Gimana itu? Jadi teman-teman Yang tahu Tempat tinggalnya Pak Abas Keluarganya Pak Abas Kabarin ke kita Karena kita nemuin disini Di daerah Kota Tangerang Kota Tangerang Jadi Kalau misalnya teman-teman Kenal sama Pak Abas Kita langsung Antrin ya Yaudah Pak Abas Kita pamit Semoga Pak Abas sehat ya Nanti saya kesini lagi Nengok-nengok ya Kalau Pak Abas ada disini ya Oke Terima kasih Sehat selalu Pak Abas Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga sehat selalu Dan Dilancarkan semua rezekinya Yang nonton Pokoknya sehat semuanya ya Semoga lebih Rahmatnya aja Amin Amin Oke Saya Adi Fafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh